Halo semuanya, balik lagi di Youtube channelnya Asa Kecil Buat kalian yang baru aja buka Youtube channel aku Hai, selamat datang, salam kenal, nama aku Asa Aku banyak banget bikin video di Youtube channel ini Jadi kalau kalian suka sama konten-konten aku, please subscribe to my channel Di video kali ini seperti yang ada di judul, di thumbnail, dan di depan kalian Ini udah ada boneka guys Aku bakal unboxing dan review boneka Santoro Gorgeous Ini yang cherry blossom, by the way boneka ini dari London Langsung aja gak pake babi bu, kita buka sama-sama Nah jadi boneka ini tuh banyak banget variannya Beda-beda bajunya, beda warna rambutnya, model rambutnya juga beda-beda Kalian bisa beli ini di The Bay Bay ya Nanti Instagramnya dan tempat link belinya aku taruh di description box Di cek ya Yuk langsung aja kita buka sama-sama Oke ini udah aku buka dari boxnya, bonekanya cantik banget Nah waktu pertama kali aku buka boxnya, itu udah kecium wangi mawar plus wangi honey guys Jadi boneka Santoro Gorgeous itu emang wanginya khas banget Wangi mawar sama perpaduan wangi madu juga Hmm ini wanginya masih kuat banget loh guys Dia pake dress warna pink, terus rambutnya juga warna pink Cantik banget, liat deh Terus rambutnya tuh gak kusut gitu loh Dia ada bandonya juga di bagian sini Terus udah dapet tas kecilnya Ini tasnya bisa dimasukin barang beneran ya guys Nih tasnya kecil banget Nih tasnya kecil banget dan bisa dimasukin beneran Terus disini dapet kertas kecil, isinya tuh informasi singkat tentang boneka ini Ah, keles banget Terus bonekanya udah dapet sepatu ya guys Sepatunya juga warna pink, warnanya tuh hampir sama kayak warna rambutnya Ada sepatunya juga Nah untuk bahan boneka ini sendiri Bahannya tuh vinyl guys Awalnya waktu aku belum punya ini Aku kira bahannya tuh dari kain Ternyata bahannya vinyl loh guys Tuh Terus dia articulated juga Meskipun artikulasinya tuh Terus dia articulated juga Meskipun artikulasinya gak terlalu sempurna ya Gak bisa ditekuk sampe kayak gini Tapi dia masih bisa digerak-gerakin kayak gini Tuh tangannya Yang ini juga Nah terus kakinya juga bisa tuh Kita bisa bikin dia duduk kayak gini Gemes banget Ini gemes banget sih, sumpah Buat kalian yang bertanya-tanya Kenapa dia kok gak ada mulutnya ya Aku dulu juga bertanya-tanya Kenapa boneka ini tuh gak ada mulutnya Nah jadi kenapa boneka ini tuh gak punya mulut Ini tuh fungsinya untuk ngajarin ke anak-anak Atau ke orang dewasa yang punya boneka ini Untuk belajar mengekspresikan emosi mereka Terus juga bisa meningkatkan daya imajinasi pada anak Tapi gemes banget sih Ini meskipun gak ada mulutnya Tetap gemes banget Aku gak bisa berhenti nyiumin dia Karena wangi banget Sewangi itu Kayak wanginya tuh masih kuat banget guys Kalo kalian mau beli boneka Santoro Gorgeous Di Beba lagi ada diskon sampe 15% Jangan sampe kelewatan Kalo kalian liat boneka ini di video Kalian suka gak guys sama bonekanya Kalo aku suka banget Kayaknya aku bakal beli satu lagi buat nemenin dia Karena segemas itu Oh iya ini tuh bajunya bisa diganti ya guys Kalo misalnya kalian mau bikin sendiri Atau mau custom bajunya Ini tuh bisa dicopot Gemes banget Makasih udah nonton video ini Kalo kalian suka jangan lupa like Dan kalo kalian belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa juga untuk beli boneka Santoro Gorgeous Di sini Sampai ketemu di video selanjutnya Bye